selamat menikmati di konten bosan bobo sayang bobo sayang bobo sayang santai kan jaman semua itu santai santai itu santai santai oke balik lagi untuk video kali ini eh terlalu balik lagi di channel Richie TV terkece bukan jadi di video kali ini kita kontennya bosan dan sebelumnya kita sudah posting di instagram eh Richie doang ya posting di instagram terus kita mau GNA kamu bukan salah bukan Q udah dulu di omong GNA GNA itu apa artinya GNA Gubiah Angel GNA Gubiah Angel Bukan GNA 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 werd sudah posimin di sal an primeira meow yang ngirimin GNA apa aja ya pertanyaannya E GNA apa aja Buat di buka ya kita langsung jawab sekarang sekarang juga karena udah banyakin nanti iya nih nih oke ada 85 kita gak ada settingan nih jadi langsung aja ada 85 pertanyaan yang pertama dikit banget sih komennya dikit banget ada 85 sih dulu dulu pokoknya oke nih untuk konten bosen berikutnya dengan istri percinta angel cobi ya kalau ada yang gmk kalian mau tanya apa aja komen di bawah ya apakah kita jawab tahun depan sekarang dong kita baca satu ke satu pertanyaan singkat ini... apa yang buat apa yang buat apa yang buat k angel titipfree ah iya kesalahan Kak Ricci kesalahan Kak karena apa mak Jimmy apa ya apa yang buat gaya mau μαwapir kesalahan Kak Ricci Kasian Kasih duit dong Kasih duit dong Kasian, jadi udah maafin Cik, udah gitu dong Kasian, yang kasian dong Yang enak dong Yang enak, aku suka kasian doang Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Situ orang-orang Situ orang dalamnya Kayaknya deket banget sama Allah Kau sih Karena Sebagai muslim Yang sejati Kita harus selain memaafkan Oh jadi gitu ya Oh iya, paham Amin, di maafin berarti ya Makanya jangan bikin soal lagi Udah, 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 udah Oke, gak mau nanya Kang Cuma mau doang, kamu doangin doang Bacain dong Tadi siapa yang nanya Susan T. Bule Tiga belas Susan T. Bule Tiga belas Ini gak mau nanya Kang Dibacain lah tuh Gak mau nanya Kang Cuma mau minta duit doang Oh salah Cuma mau doangin aja Semoga keluarganya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Siapa yang dulu CC CCC Asmariah Underscore 27 Asmariah Terus Oh ini Ada nih Dari Lumi Arizona Hal apa yang meyakini Kak Angel Dulu Dulu Menikah dengan Kang Richie Yang seorang anak band Dengan persiapan dunia Selain ditinggal Mambung Sudah way Delight Delight Dan dengan Kang Richie Yang seorang anak band Dengan konsekuensi semua Apa ya Apa ya Apa Ya dia orangnya baik Dulu ma Dulu Sekarang Baik dong Tak apa baik sekarang dong Sekarang Sekarang tuh Selakina Ngawadah Dima Oke Selakina ngawadah warungan Masa apa ya Selakina ngawadah warungan Selakina ngawadah warungan Selakina itu kan cowok Iya Cowok Cowoknya Penci piring di rumah Hahaha Udah aja Belum Hahaha Udah tadi kan Apa Orangnya baik Dulu ya Dulu orangnya baik Perhatian Sukaan terjemput kuliah Hahaha Ya Semacam bayang online itulah Terjemput kemana-mana Tapi Kayak semua orang juga baik Ditelpon Datang ke sini sekarang 5 menit Langsung dateng Ditelpon ke sini sekarang 1 menit Langsung dateng Langsung dateng Mau gak dateng Gak mau ketemu lagi 1 minggu Gitu Gitu Aku mah dulu gitu Jadi Dia tipe Ditelpon langsung dateng Langsung dateng Udah biasa Udah biasa Ini Bojek online Iya 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 Bisa jawab Bisa jawab Bisa jawab Udah Jawabnya Dari Devri Askin Luskor Luskor Sebumika Kepacaran Dari Umur berapa hari Cik? Oh saya Saya Ya 24 tahun 24 tahun Eh 25 Dari Kita kan beda 3 tahun Dari waktu Umur Udah Umur Pada 11 Gua Kamu nikah 24 Eh 24 Itu enjel Nikah 24 Sumpah Bagaimana itu dia? 28-29 Ya sekitar 24-25 lah Itu 28 Aku punya 19-20an lah Mantara itu lah Terus Caca cantik Caca ada suara cantik Bagi rahasia dong kak Ekang teteh Gimana rumah tangga tetap harmonis gitu Rahasianya apa? Rahasianya 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 apa? Rahasianya apa? Rahasia tetap harmonis rumah tangganya Apa? Terici ke kamu Bagi rahasianya dong kak teteh Berdua Apa? Kalau menurut saya Saya saling pengertian Itu yang paling pasti itu Saling pengertian Saling menutupi kekurangan Terus Kalau zaman sekarang itu Bukan berarti Gak tau sih Kalau pemikiran orang tua dulu kan Komunikasi harus lancar Yang pertama itu Gak lancar Kayak kamu kemarin Itu kan Jadi Jadi Apa? Yang ketinjanya itu Apa? Oh iya Kalau menurut orang tua dulu kan Cowok itu jangan 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 Kurang Kurang membantu Dalam rumah tangga Tapi kalau untuk sekarang Bagi saya itu Harus membantu Rumah tangga Bukan berarti kita harus Dicipirin apa-apa bukan Maksudnya Kayak Pendidik anak Peran seorang ayah itu sangat penting Ya saya membantulah Dibantinya Betul Jadi jangan di luar aja Jadi pas ke rumah itu Benar-benar Jadi sosok ayah lah Jadi bedakan antara Di luar Dengan di luar Kita harus sebagai superhero Kemudian Ya saya Udah 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 Bunda Udah Udah tegen Udah Yang penting oval aja Kak Teo, jadi harus terus berhubungan, lagi dekat maupun jauh Jadi komunikasi harus tetap lancar gitu Terus kalau lagi ada masalah, obrolin apa ya? Obrolin, jangan diam aja gitu, jangan dipendam Enak deh Artis Oke Lanjut Prinses Ellie Nih, paling sering nih, Prinses Ellie nanya ini Iya nih Itu ya, tinggal di mana sih, karena awalnya TKM, paling rajin komen, paling rajin subscribe kita Terimakasih banyak buat Prinses Ellie 16 Apa arti fans buat TN, apa arti vipers buat RG Bagaimana jika ada seorang yang... Ini mungkin satu pertanyaan nih nih, banyak Gak apa-apa lagi Bagaimana jika ada seseorang yang gak fans banget yang panjang gitu banget Terimakasih gak terus terus komen, DM, komen, DM Terisi gak sih Seperti aku halnya Aku nih Fans banget sama kalian, seneng seneng kalau lihat kalian terus menjak sekolah sampai saya punya... Udah punya anak sekarang Banyak yang pas sekolah Berarti yang pertama Yang pertama Yang pertama Apa arti fans buat TN Kamu aja kamu Kamu dong Eh kok rici itu namanya kamu TN tuh Ya soalnya ya bukan artis Bingung jawabnya apa kamu deh Kamu juga artis Langsung kamu itu apa Artis ikan, ikan keupan Apa artis ikan keupan Apa artis Itu dia nanya sama kamu Iya kok gitu sih Apa arti Five First buat TN Si Five First Ya itu kan fans club dari Five Minutes Jadi Five First itu Kalau menurut saya identitas seorang... Eh seorang identitas sebuah band Jadi kalau band itu mempunyai identitas yang warna musik atau mungkin apa ya Kayak jati diri seorang band itu ada di fansnya gitu Fans itu sama saja kayak jantungnya sebuah band Jadi jantungnya Five Minutes itu Five First Karena komunitas Five First itu menurut saya itu kompak sekali Sangat solid sekali Dimana pun kita berada Mau show pasti Disambut dulu di bandara Dari bandara ke hotel Udah ke hotel cekson Udah cekson mampu ketemu lagi Pokoknya sampai kita pulang juga Dia nganterin terus sampai ke bandara buangnya Terimakasih banyak buat PIPERS Buat fansnya Five Minutes Yang sudah loyalitas Dan membangun peri ini sampai sebesar sekarang Sampai ada terus di bandara musik Indonesia Terimakasih Terus lanjut Bagaimana jika ada seseorang yang mau fans Banget yang manatik Banget sehingga Terus tulisan komen ya Kamu komennya udah sih gak sih? Nggak juga Nggak juga sih Kita senang-senang aja kok Nyantai-nyantai aja Nyantai-nyantai aja Nyantai-nyantai aja Enggak maksudnya Ya itu kan Hal-hal yang mungkin Buat-buat kita kan Ya itu Cuma sekelintir Untuk atas-atas yang mungkin Masih posisi yang lebih Senior Yang lebih lama Kan mereka banyak ya Kayak gitu ya itu Emang persekensi Kalau cuma komen Emang gak apa-apa Enggak salah-salah Enggak mengganggu ke Kehidupan nyatanya gitu Maksudnya Enggak mendatangin terus-terusan Mengganggu Sampai kayak gimana Kalau itu Prefasinya Itu baru mengganggu Cuma DM Comment di Instagram Dan kita juga pasti bales Kita senang-senang aja gitu Dan kita pasti bales terus Dan kita baca semua kok Tenang aja Walaupun gak dibales Cuma tetap kita baca semuanya Begitu Maka sebanyak buat fans Siali 16 Katanya Jamel fans banget Sama FM Terus sama kita Dari semuanya S Sekolah Sampai Terus 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 sekitar Lanjut lagi Dari BU0 A Ritchie sama T. Angel Kenapa milih tinggal di Bandung Tinggal di Bandung Tanggal Tinggal di Bandung Dari Jakarta Dia pernah di Jakarta dulu Iya Pas S2 ya Eh S2 ya Pas tang-tang Udah Jawabnya yang terkena aja Kenapa? Kenapa milih tinggal di Bandung Ya karena Keluarga kita semuanya di Bandung Oh iya Semenjak kita nikah Basecampnya Ritchie juga di Bandung Teman-teman Personelnya juga tinggal di Bandung Orang-teman 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 Terus sama orang juga Tinggal di Bandung Orang-teman aku juga Kakak-kakak juga Di Bandung semua Jadi Ya gitu Jakarta Kadang-kadang ribet lah Iya Kadang-kadang ribet ya Iya Eh tapi bentar-teman mau pindah Alimantara Oke selanjutnya dari Sunarti Dasman Dan Apa yang Te Eyo suka dari Arichi dan Subalichi Semua suka ketawa ya Kalau ditanya kayak gini Karena kamu pasti nggak bohong Enggak Geli gitu tanyanya Apa yang Te Eyo suka dari Arichi dan subalichi Tadi kan udah dijawab Di atas kan ya Apa yang lu Maafin doang, nggak ada Belum Sudah Belum 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 So Malah terus 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 Apa ya Apa ya Apa ya Kasep Sopang Orangnya ke orang tua Sopang Kalau kasep itu Lo meles Kasepak Udah Nomor-nomor sekian Kasep Lo nggak kasep Lo nggak kasep Lo nggak jadi bekalis bro Emang bekalis harus kasep aja Gitu Susah Ganteng mulu dia orangnya sopan ke keluarga aku gitu terus nurut sama orang tua juga nurut sama orang tua dia juga apalagi nurut banget gitu udah sih jadi itu yang buat kamu? ya orangnya baik, sopan, ramah-tamah, senang menabung eh nggak juga sih menabung? nggak juga menabung kebaikan udah kamu sekalang sebaiknya apa yang Aries suka dari saya Angel? yang pertama bintang terus tegas terus apa ya dan sebagian istri itu kan kalau kita punya istri ada peribahasan kayak gini ya kalau kita punya istri yang suka apa namanya? yang suka di rumah karena berarti kita harus siap dengan segala eksikonnya berarti dia ngapiskan apa-apa lain iya kalau di rumah dia pengen usaha kamu termasuk caranya bukan seperti itu tapi kamu pengennya berusaha terus termasuk caranya mandiri terus apa namanya mau kerja bantuin suami itu namanya? kurang banget bantuin suami di saat suaminya ga ada sama rumah punya duit ya dan ga digampi-gampi eh kan itu dan ga dikembalikan ga ada cerita duit istri itu ya duitnya istri duit suami duit istri juga gitu ga ada duit istri duit suami ga ada tapi kan apa namanya? Kalau udah rumah tangga itu, ya saya ikhlas, ikhlasin Enak aja, enggak ada Akibuan bayar ya, awas Santai, jual rumah, rumah kucing dulu Ya itulah, pokoknya intinya dia smart Kalau cantik udah ngerti, udah ngomongin lagi Pokoknya ya itulah, seperti itu Oh iya, satu lagi Terus dia tuh yang gak suka ngelarang-ngelarang istri yang ngelapain aja gitu sih Jadi ada kan yang suami juga ngelarang ini, ngelarang itu, kalau ada cipu juga Enggak dong, iya enggak, harus dong Malah ditanya sama saya, mah kok ngamain? Eh, enggak, 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 enggak Mereka ini bisa, enggak, 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 enggak Ayo, abiskan, abiskan Bo, oms, giliran keluar rumahnya setahun sekali sama temen Baru satu jam keluar rumah, udah di SMP sih Enggak, 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 enggak Ma, lupa ya sama suami, lupa sama anak gitu Terus pulang-pulang dateng ke rumah tuh, manyun Iya, manyun, soalnya Gue senyum-senyum Rumah kan Baru cuma 3 jam doang keluar rumah, manyun gitu Enggak, enggak, tapi boleh kan Iya, boleh, tapi sambil manyun gitu Oke, selanjutnya Annette Moise Nyanyi per dua Insya Allah Lagi dibikin Duet, duet, lagu romantis Diiringin gitar di CFM Lagu Indo, asal lagu FKM Anggil gitar Maaf lagunya ya, kamu bisa nyanyi Iya, kan disuruh nyanyi Jangan lu, lagu romantis Terkecil lagi Yaudah, ntar itu Annette Moise Terus selanjutnya Isami Isami Kamu jangan ngomong Bang, ini tudah Ini nyanyi orang nih, parah Dari jaman, kapan nih dia mau Bikin vlog Isak, namanya Isak Oh gitu Namanya Isak Isak Bikin vlog ngomong Sunda atau suami istri Iya Ntar kita bikin challenge Bakal seru aslinat Iya, ntar kita bakalan bikin vlog seharian Dia ngomong Sunda seharian Aku ngomong bengkul seharian Nyambung nggak nyambung Kita bakalan ngobrol berdua Gitu, oke Tungguin aja Udah, terus Terus, Fera Oktar ini Udah Udah, ini udah Apa yang buat Richie jatuh-jatuh sama Angel? Udah Siska Purniawan 93 Apa yang buat Kak Angel? Udah 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 Bang Ali Kenapa Kak Richie ada em-em Padahal istrinya ada cantik dan soleha Jawab Bang Sebelum aja Bang Ali Bukan Bang Ali itu mah Apa? Sebenernya kan Sebenernya kan Sudah cut Sudah cut Oke Bro Sis Tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan Baru beberapa pertanyaan Ternyata Udah lumayan lama ya Cukup lama berasa Udah berasa udah hampir setengah jam Kita jawab Jadi kita sekarang ini akan menjawab satu pertanyaan Untuk part 1 ya Ternyata kita sambung lagi Untuk part 2 Untuk pertanyaan terakhir Ntar yang belum dijawab Ntar kita bakal di part selanjutnya Oke Halo mah Yang mana mah Kenapa Kenapa Kak Richie dihudutan pas awal-awal nikah Itu jawab Jawab Kenapa Kak Richie dihudutan pas awal-awal nikah Awal-awal nikah Ya kan Tahu sendiri Kalau ibu jangan Udah belum menikah Udah jadi anak kos Makannya gak teratur Makannya sekali Sehari Kadang dua kali Kalau udah nikah kan Mas sakit Anak masih dalam kandungan Jadi Gajah bloknya tiap hari Tiga kali Empat kali Jumlah kan Enak terus Makanan pada Makanan enak terus Apalagi Padang kan Padang itu Mengandung Kurang Mengandung Cansu Jadi Apa sih Ya jadi Nambah terus Mengandung Kenikmatan hakiki Punya akhirat gitu Ya apalagi Kalau di Padang Mas Sakit Rendangnya itu Rendang ati kan Sama bertuah Rendang ati Rendangnya masih Sebenarnya rendangnya Standar gitu Tapi nasinya kan Sampai Dua 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 Jadi bawanya itu sedikit Perlu Rendangnya masih ada Nasinya udah habis Tambah lagi Tambah lagi Ini Akhu Akhirnya Bebeng Akhirnya Bendut Dari 63 Jadi 68 28 Enggak Kamu sempat 70 Sekarang 72 Dulu 74 Sekarang 72 Mau turunin lagi Sekarang Gimana caranya Menunginya Atau cicil ke rumah Supaya nurun Ya boleh Oke Oke dia Oke dia lagi Oke itu dia Yang menarik Yang menarik Yang menarik Yang menarik Yang menarik Dan Mudah-mudahan Pertanyaannya Bisa dijawab Sama kita itu Semoga kuas Dengan jawaban Dari kita Menertak gitu Maaf saya udah Udah minum obat Tapi kadang-kadang Blah-blah Ngomongnya nggak jelas Iya Kamu belajar Kan kamu juga punya flow Sudah Sudah Closing Ini kan silahkan Iya Closing cobain Oke Brosis Untuk Konten puasan Kali ini Selesai Ya Ya Mudah-mudahan kuas Dengan semua Jawaban kami Kalau ada kesempatan Bagi kita Bakal Ada yang ketinggalan lagi Eh itu Yang perduanya Yang perduanya Yang perduanya Tapi nggak bakal Semuanya Kayaknya disopin Sama kita Yang menarik Oke Ajar sama Tampakan kita Tampaknya Lewat ya Oke Kita jamung lagi Ke part 2 Untuk kali ini Video kali ini Sampai disini dulu Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Like Like Kalau ada saran Apapun juga Silahkan komen di bawah Dan yang tentunya Share Ke semua teman Kerabat Dan Siapapun Semua sosmed Yang kamu punya Semuanya Oke Saya Rigi Saya Angel Atau yang buah kayu Thank you Bye Bye